Siapa sangka Amerika Serikat memiliki jet tempur F-35 Lightning II dalam bentuk helikopter? Yap, ini bukan kebohongan, tapi emang faktanya Amerika pernah membuatnya. Helikopter tersebut bernama RAH-66 Comanche. Namun pertanyaan besarnya, kenapa helikopter ini dikait-kaitkan dengan jet tempur F-35 Lightning II milik Amerika? Apakah kecepatan maksimum helikopternya juga mampu mencapai kecepatan subsonik? Tentunya helikopter dengan kecepatan subsonik masih mustahil untuk diciptakan di era sekarang. Apalagi, helikopter Comanche baru direncanakan pada tahun 1990-an. Hal tersebut disebabkan karena Angkatan Darat Amerika Serikat memperakarsai program Light Helicopter Experimental dengan tujuan menghasilkan beberapa helikopter pengganti yang ada, termasuk helikopter U-8-1, A-8-1, O-8-6, hingga O-8-58. Dengan perencanaan ini, Angkatan Darat Amerika Serikat mempercayakan perusahaan dalam negeri bernama Boeing bersama Sikorsky untuk menciptakan helikopter Comanche ini dengan kontrak sebesar 2,8 miliar dolar. Kebutuhan ini tentunya dari hasil pengamatan Angkatan Darat Amerika Serikat yang menginginkan helikopter pengintai dengan kemampuan bertahan lebih baik lagi. Gak hanya itu, tentara Angkatan Darat Amerika Serikat juga membutuhkan helikopter yang mampu terlindungi dengan baik oleh serangan rudal anti-pesawat jarak pendek. Maka dari itu, untuk menjawab semua kebutuhan tersebut, diperlukan helikopter dengan kemampuan siluman, layaknya Jet Tempur F-35 Lightning II ini. Secara spesifik, helikopter Comanche ini dirancang untuk menjadi helikopter pengintai dan serang bersenjata canggih. Dengan ukuran panjang 14,2 meter dan lebar hanya 2 meter lebih, membuat helikopter ini tergolong cukup kecil. Selain ukuran helikopter milik Amerika ini lebih kecil, bobot Comanche juga lebih ringan dari helikopter serang Apache AT-64, sehingga memberikan keunggulan di sektor mobilitas maupun kemampuan di udara. Gak tanggung-tanggung, helikopter ini hanya memiliki bobot seberat 4,2 ton saja. Apalagi helikopter Comanche ini dilengkapi dengan sepasang mesin turboshaft bertenaga 1.563 hp yang membuatnya mampu melaju hingga di kecepatan maksimum 175 knot atau sekitar 324 km per jam. Selain itu, berkat sepasang mesin turboshaftnya tersebut, memungkinkan helikopter ini untuk memiliki kemampuan pendakian yang mencapai 895 kaki per menitnya. Nah, dengan begitu, helikopter Comanche ini hanya butuh waktu kurang lebih 16 menit untuk bisa mencapai ketinggian maksimumnya, yakni mencapai 14.980 kaki. Gak hanya mengandalkan performa dari Comanche, helikopter ini memiliki kapasitas tangki bahan bakar sebesar 1.142 liter yang memungkinkan Comanche beroperasi selama 2 jam 30 menit atau terbang sejauh 2.200 km. Namun sejatinya, semua itu bukan menjadi hal utama yang diperlukan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dari helikopter Comanche ini. Yang mereka perlukan tentunya adalah kemampuan selumannya. Nah, Boeing bersama Sikorsky membangun helikopter Comanche ini dengan menggabungkan sejumlah teknik dan teknologi berbeda untuk mengurangi penampang radar serta area visibilitas dan deteksi lainnya. Nah, teknik dan teknologi gabungan tersebut berupa desain permukaan luar helikopter yang dibuat dengan permukaan tajam dan dilapisi dengan lapisan bahan penyerap radar dan juga cat penekan inframerah. Hal ini tentu bakal memberikan kemampuan siluman yang cukup mumpuni. Tidak hanya itu, penerapan rotor utama lima bilah komposit dan rakitan rotor ekor miring membuat tanda akustik helikopter juga dilaporkan jauh lebih rendah dibandingkan dengan helikopter sejenisnya. Dengan begitu, helikopter ini cukup sulit untuk dideteksi atau bahkan dicegat dengan sistem pertahanan udara. Hebatnya lagi, karena Boeing dan Sikorsky juga sangat-sangat memperhatikan gas buang dari helikopter ini. Terbukti, kedua perusahaan tersebut merancang gas buangnya agar mengarah ke bagian ekor atau bagian rotornya untuk mengurangi tanda panas yang memungkinkan helikopter Komenchi sulit ditarget dengan hawa panas. Hal hebat yang ditemukan dari helikopter siluman ini juga bisa dilihat dari material pada bodinya. Pasalnya, helikopter ini diklaim menggunakan material komposit untuk melindungi awak helikopter dari berbagai serangan musuh. Apalagi, kehebatan ini didukung dengan peralatan hebat seperti avionik canggih, termasuk sistem navigasi dan deteksi yang memungkinkan operasi pada malam hari hingga cuaca buruk sekalipun. Dengan begitu, kehadiran helikopter Komenchi ini cukup berperan besar dalam merubah kemampuan taktis yang dimiliki oleh Angkatan Darat Amerika Serikat. Namun hal yang cukup mengagumkan dari perancangan helikopter ini adalah, sang pilot akan disuguhkan fitur canggih menggunakan helm integrated display and sight system. Fungsinya pun cukup beragam dan sangat membantu dalam pengoperasian helikopter. Salah satu fitur andalannya adalah memberikan kemampuan pilot dalam mengatur arah tembakan hanya dengan arah penglihatan. Tentu, hal ini sangat membantu pilot dalam menargetkan musuh pada saat di udara. Tidak hanya itu, dengan helm ini pilot bakal disuguhkan informasi penargetan dan kinerja pesawat, seperti kecepatan udara, ketinggian, jangkauan target, hingga status senjata. Namun nyatanya, perancangan helikopter Comanche ini hanya untuk melakukan pengintaian menggunakan sensor canggihnya. Khususnya, dalam mencari dan menentukan target untuk diserang oleh helikopter serang, seperti AH-64 Apache. Dengan kata lain, helikopter ini hanya seperti sistem radar yang mampu terbang ke berbagai wilayah. Namun meskipun begitu, helikopter buatan Amerika Serikat ini masih dibekali beberapa persenjataan untuk melakukan perlawanan jika dibutuhkan. Terbukti, helikopter Comanche ini dibekali meriang putar tiga laras berukuran kaliber 20 mm, yang mampu memuntahkan 500 peluru pada saat di udara. Gak cuman itu aja, helikopter ini juga memiliki ruang senjata, yang dapat diisi dengan 6 unit rudal AGM-114 Hellfire, dan 12 unit rudal AIM-62 Stinger, ataupun 24 unit roket Hydra-70. Meskipun Boeing dan Sikorsky sudah berhasil menciptakan helikopter Comanche dengan kemampuan yang terbilang cukup hebat, bahkan mampu menyamai kemampuan siluman dari F-35 Lightning II. Namun nyatanya, Amerika hanya membangun Comanche sebanyak 2 unit saja. Hal tersebut dikarenakan pada tanggal 23 Februari 2004, Angkatan Darat Amerika Serikat mengumumkan bahwa mereka telah memutuskan untuk menghentikan semua pekerjaan pada program helikopter Comanche ini. Tentu, dengan keberhasilan Boeing dan Sikorsky dalam menyematkan teknologi mutakhir ini, membuat publik bertanya-tanya, mengapa jet tempur F-35 dalam bentuk helikopter ini dibatalkan oleh Amerika? Beberapa alasan terkait pembatalan produksi helikopter hebat ini pun mulai bermunculan ke permukaan. Beberapa pihak mengatakan, jika pembatalan tersebut dikarenakan, sebagian besar pendanaannya diarahkan untuk pengembangan ke arah renovasi armada helikopter serang, utilitas, dan pesawat pengintai yang ada. Gak hanya itu, Angkatan Darat Amerika Serikat juga mempunyai rencana untuk menggunakan kembali dana yang dialokasikan pada program helikopter Comanche untuk mempercepat pengembangan kendaraan udara taberawak atau yang dikenal dengan UAV. Namun di satu sisi, para pengamat menduga-duga jika pembatalan pengembangan hingga produksi massal helikopter Comanche ini diakibatkan oleh beberapa lembaga pemerintah yang bertindak untuk mengurangi jumlah helikopter di pangkalan darat Amerika Serikat. Salah satu dasar umum pembatasan tersebut adalah bahwa perang dingin telah berakhir, sehingga jumlah tersebut sudah nggak diperlukan lagi. Namun akibat dari pembatalan tersebut, pemerintah Amerika Serikat harus mengeluarkan biaya pengakhiran kontrak yang diperkirakan berjumlah 450 hingga 680 juta USD untuk mitra program utama Sikorsky dan Boeing. Tentunya pembatalan program ini cukup merugikan keuangan dari negara tersebut. Apalagi, dikabarkan total biaya yang sudah dikeluarkan Amerika untuk mengembangkan atau pengembangan helikopter siluman ini sudah mencapai 6,9 miliar USD. Tentu dana segitu bukanlah angka yang sedikit. Nah, jika dananya dialokasikan untuk membeli jet tempur F-35 Lightning II, maka Amerika mampu menambah armada jet tempur tersebut sebanyak 7 unit. Namun sayangnya, dana sebesar itu terbuang sia-sia. Padahal, jika memang pengembangan dan juga produksi massal dari helikopter Comanche ini tetap dilanjutkan, maka Angkatan Darat Amerika Serikat bakal sangat-sangat terbantu. Apalagi dengan kemampuan siluman dan juga penentuan targetnya tersebut mampu memberikan kemudahan bagi helikopter Apache dalam menargetkan sasaran. Tidak hanya itu, dengan kemampuan silumannya tersebut juga memungkinkan Angkatan Darat Amerika Serikat untuk melakukan misi pengintaian tanpa terdeteksi. Dengan begitu, helikopter Comanche ini juga cukup berperan besar jika dihadirkan.